Selamat datang di kanal YouTube Kontan TV. Kali ini kita akan membahas perkembangan terkini ketegangan Iran dengan Israel. Militer Iran menyatakan telah menembak jatuh beberapa drone ukuran kecil yang mendekati tangsi militer di pusat kota Isfahan. Kota Isfahan juga merupakan tempat instalasi nuklir Iran yang menjadi objek vital dan strategis bagi Iran. Penembakan ini menyebabkan suara ledakan dari sistem pertahanan udara Iran. Sebelumnya diduga sebagai serangan rudal Israel. Juru bicara Badan Antariksa Iran Hossein Dalirian menyebut beberapa drone telah berhasil ditembak oleh pertahanan udara negara itu. Kantor berita Fars mengatakan tiga ledakan terdengar di dekat pangkalan udara tentara Shekari dekat Isfahan. Sebelumnya, kantor berita Amerika, ABC News, melaporkan bahwa rudal Israel telah menghantam sebuah lokasi di Iran. Reuters tidak dapat segera mengonfirmasi laporan tersebut. Insiden itu terjadi beberapa hari setelah Iran menyerang Israel. Pemerintah Iran telah merespon dengan menangguhkan penerbangan di atas kota Isfahan, Shiraz, dan Teheran. Beberapa situs nuklir Iran terletak di Provinsi Isfahan, termasuk Natanz, pusat program pengayaan uranium Iran. Bandara internasional Imam Homeini di Teheran ditutup untuk semua penerbangan hingga pukul 7 pagi GMT. Beberapa penerbangan Emirates dan Flea Dubai yang terbang di atas Iran pada Jumat pagi membuat belokan tajam menjauh dari wilayah udara. Demikian kabar terkini mengenai serangan drone di langit Iran. Terima kasih sudah menonton. Tetap pantau kanal YouTube Kontan TV untuk mendapatkan kabar terkini seputar bisnis dan investasi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.